Kenapa harus Gibran Raka Buming yang mendapat karpet merah? Poin ini masih banyak yang dipercayakan oleh publik di luar sana. Pasca Prabowo Subianto dan koalisinya menunjuk Gibran sebagai pendamping. Banyak pihak yang menganggap jika Gibran belum terlalu teruji, baik di pemerintahan maupun di kancah politik nasional. Dan ini wajar karena dari sekian banyak tokoh yang dianggap punya kompetensi, justru diabaikan oleh Prabowo maupun partai koalisi. Apalagi, didorongnya Gibran menjadi cowok pres juga terkesan sangat dipaksakan. Terlebih pasca keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi yang belakangan menjadi kartu as bagi Gibran. Memang Gibran sudah pernah unjuk gigi dengan terpilih dan menjabat sebagai wali kota Solo. Ya, sebagai pemain baru jelas ini adalah sebuah prestasi yang luar biasa. Tapi ada cetatan khusus yang perlu digarisbawahi. Ketika itu, dan sampai saat ini, Gibran masih berstatus anak presiden. Kalian mungkin masih ingat ketika Gibran dengan mulus mendapat tiket eksklusif dari PDIP untuk bertarung di Pilkada Solo. Nah, bagaimana dengan cowok pres? Posisinya hampir sama. Dan tentu ini memunculkan banyak spekulasi. Pertama, mungkin karena Prabowo ingin main aman. Pengalaman kalah dari 4 edisi Pilpres bisa jadi menjadi faktor utama. Apalagi, isu kecurangan selalu menjadi dalih di balik ketelahan Prabowo waktu itu. Ini diungkap analis politik Universitas Bakri Muhammad Riyandika, yang melihat jika Prabowo bisa jadi mengalami insecure dengan pengalaman kalah di 2014 dan 2019. Atau dengan kata lain, Prabowo kemungkinan besar, takut dicurangi lagi. Makanya menggandeng Gibran sebagai cowok pres mumpul masih berstatus anak presiden. Alasan kedua karena faktor elektoral dan politik anak muda. Dia tidak bisa dipungkiri jika Gibran memang memiliki daya tarik dan nilai jual di kalangan anak muda. Keberhasilannya menjadi wali kota tentu menjadi poin plus terlepas dari statusnya sebagai anak presiden. Tapi kembali lagi, kalau alasannya regenerasi politik anak muda, tentu masih banyak yang tak kalah kualitasnya atau tak kalah kompeten dari Gibran. Seperti AHY misalnya, atau Yain Wahid. Yang notabene mereka berdua adalah juga anak presiden. Ada juga nama Erick Thohir yang justru lebih dahulu diusulkan oleh Partai Amanat Nasional. Jauh sebelum Gibran bergabung. Nah nama Erick Thohir bahkan dinilai oleh publik jauh lebih kompeten dan lebih teruji dibanding Gibran. Nah ketiga, bisa jadi ada diri khusus dibalik pencolonan Gibran. Ini merujuk dari isu liar tentang dinasti politik Jokowi. Nah dari tiga alasan ini, mana kira-kira yang lebih masuk akal? Berikan komentarmu. Terima kasih telah menonton!